Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski pandemi COVID-19 masih terjadi Kembali bertemu dengan saya Guru Nara Persada dalam Headline News Harian POSKOTA Edisi Selasa 14 September 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap POSKOTA di edisi kali ini Di antaranya berita kelanjutan penyelidikan kasus kebakaran di lapas kelas 1 Tanggerang, Banten yang menewaskan 48 narapidana Dari keterangan sementara Polda Metro Jaya, api berasal dari blok C2 lapas tersebut Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan dugaan itu berdasarkan hasil penyidikan sementara Dari jajaran pusat Laboratorium Forensik Polri Berdasarkan penyidikan sementara ditemukan unsur tindak pidana kealpaan atau kelalaian Sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Junto 359 KUHP Hal tersebut berdasarkan dari 25 saksi yang dimintai keterangannya oleh polisi pada Senin 13 September kemarin Berita selanjutnya berita kriminal Dukun pengganda uang di Tanggerang, Banten dibantai Tiga pasiennya lantaran kecewa uang 60 juta rupiah yang dijanjikan dilipat gandakan menjadi 20 miliar rupiah Tidak kunjung terwujud Dua pelaku yang berhasil ditangkap Polres Tanggerang mengaku sakit hati dan merasa tertipu oleh korban yang kerap dipanggil dengan sebutan Abah Tony Mereka tertarik dan menyerahkan uang 60 juta rupiah untuk dilipat gandakan menjadi 20 miliar rupiah Tetapi apa yang dijanjikan ternyata cuma bualan Merasa tertipu oleh Abah Tony ketikanya nekat menghabisi nyawa korban Bahkan lanjut T.E. salah seorang pelaku bersama dua rakannya sempat dia ajak oleh korban mandi dan bertapa di laut di alas kua bumi Kedua tersangka yang kini mendekam di Mapolres kota Tanggerang mengaku mesal dengan perbuatannya Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka teracam hukuman mati Berita utama terakhir yang menjadi sorotan pos kota di edisi kali ini masih dari serial kisah duka keluarga narapidana yang tewas saat kebakaran di lapas kelas 1 Tanggerang, Banten Kisah kali ini datang dari keluarga Petrus Eka yang bercerita seakan korban mempunyai firasat akan kepergiannya alias meninggal dunia dengan memposting Instagram story Dalam statusnya itu pria yang akrab di sapa Etus merasakan kerinduannya pulang ke rumah Angelina 40 tahun, Tante Etus mengisahkan sebelum kejadian terbakarnya lapas kelas 1 Tanggerang pada Rabu 8 September 2021 dini hari Etus sempat mengungkapkan kerinduannya untuk pulang ke rumah Kalimat itu dituturkan beberapa jam sebelum kebakaran merenggut nyawanya Wanita itu menjelaskan Etus adalah keponakannya Etus sebelum menjalani masa tahanan di lapas kelas 1 Tanggerang sempat menjalani masa hukuman di lapas di Pinang tak sampai 1 tahun Adapun dia dan Etus terakhir melakukan komunikasi pada tanggal 4 September 2021 lalu Komunikasi via telepon itu terpaksa mereka lakukan lantaran ia dan keluarga yang lain tidak bisa menjenguk karena aturan pandemi COVID-19 Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berkati kita Ingat tetap patuh protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.